Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian para penghobi ikan cupang seluruh alam semesta Tetap baik-baik saja kan Oke teman-teman Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih tips memelihara ikan cupang Khusus bagi kamu yang baru memelihara ikan cupang nih teman-teman Yang pertama Kenali ikan cupang Jika kamu ingin memelihara ikan cupang sebaiknya kamu cari tahu dulu habitatnya Karena habitat ikan cupang merupakan tempat hidup bagi dia ya Habitat yang baik akan membuat ikan cupang mudah beraktifitas Dan dapat berkembang biak dengan baik pula Hal yang paling penting dalam memelihara ikan cupang adalah memperhatikan karakteristik air teman-teman Seperti keasaman atau pH air, suhu perairan, dan kesadahan air Ikan cupang sangat suka ketenangan dan tempat yang adem ya teman-teman Karena habitat aslinya itu hidup di perairan yang ditumbuhi pepohonan Kalau sudah mengetahui habitat asli ikan cupang, maka ketika kamu memelihara ikan cupang akan Dan kesadahan air sekitar 5-12 dh teman-teman Yang kedua adalah kita wajib mengenali perilaku ikan cupang Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam memelihara ikan cupang Yaitu perilaku makannya, perilaku mempertahankan wilayah, dan perilaku saat dia memijah atau kawin teman-teman Perilaku sangatlah berhubungan dengan tikah laku alami dari ikan cupang Oleh karena itu, ketika kalian ingin memelihara ikan cupang, sebaiknya tidak menghambat atau menghilangkan perilaku alami ikan cupang ini ya teman-teman Yang pertama nih, perilaku makan Pada umumnya, ikan itu memiliki dua waktu makan, yaitu siang hari dan malam hari Nah, untuk ikan cupang sendiri merupakan ikan yang mencari makan pada siang hari atau diurnal Dan ikan cupang termasuk hewan karnivora teman-teman Jadi, untuk makanannya usahakan makanan hidup ya teman-teman Yang kedua, perilaku mempertahankan wilayah Seperti kita ketahui semua, ikan cupang termasuk ikannya agresif dan kadang-kadang bisa diadu Sifat agresif ini dapat dilihat ketika bertemu dengan sesama jenisnya Seperti itu Ketika ada ikan cupang jantan lain yang datang ke wilayahnya Waduh, pasti berantem itu teman-teman Seperti Son Goku dan Vegeta Yang ketiga, perilaku memijahnya Perilaku memijah atau kawin ikan cupang dapat dilihat ketika jantan bergaya di hadapan betina Untuk mendapatkan perhatian Nah, seperti kamu tuh, lagi caper sama cewek-cewek di kelas tuh Bergaya yang dimaksud ini adalah jantan memperlihatkan kecakepannya Warnanya yang bagus, bentuk tubuhnya yang bagus, siripnya yang bagus, seperti itulah Yang diikuti dengan mengembangkan sirip-siripnya Lalu jantan menekati betina sambil berputar-putar Kayaknya dia ngerayu tuh teman-teman Kemudian cara merawat ikan cupang Cara merawat ikan cupang itu sebenarnya mudah sekali ya teman-teman Ikan cupang sama seperti hewan peliharaan lainnya Harus diberi makan, diberi perawatan yang baik dan benar Supaya dia dapat tumbuh dengan maksimal dan sehat Yang pertama nih, memilih rumah untuk ikan cupang Nah, dengan rumah yang tepat akan membuat ikan cupang menjadi nyaman teman-teman Ikan cupang memiliki sifat agresif terutama dengan sesama jenisnya Oleh karena itu, jangan menyatukan ikan cupang satu dengan cupang lain dalam wadah yang sama Karena dia akan berantem teman-teman Habitat asli ikan cupang ini kan di rawa-rawa, sawah, dan perairan yang dangkal Oleh karena itu, ikan cupang suka hidup di air yang dangkal Tetapi memiliki ruang yang luas teman-teman Kalau kita memilih aquarium sebagai tempat untuk merawat ikan cupang Alangkah baiknya memilih aquarium berukuran 19 liter minimal atau lebih Karena dengan aquarium tersebut dapat memperpanjang masa hidup ikan cupang Dan ikan cupang dapat berkembang dengan pesat dan sehat teman-teman Yang berikutnya, bersihkan air aquarium secara berkala Ikan cupang itu sangat rentan dengan lingkungan yang baru Oleh karena itu, ketika membersihkan air Sebaiknya tidak membuang air secara keseluruhan Tapi disisakan sedikit ya teman-teman Supaya suhunya tidak terlalu ekstrim berubah Kalau kita mengganti airnya secara total Hal yang mungkin akan terjadi adalah ikan bisa stres Karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru teman-teman Kapan waktu menggantinya? Seminggu sekali adalah waktu yang ideal untuk membersihkan aquarium ikan cupang Yang berikutnya, ikan cupang juga perlu dijemur nih teman-teman Menjemur ikan cupang dengan rutin selama 15 menitan Sampai 20 menit Dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam aquarium Bukan hanya itu, menjemur ikan cupang dapat membuat ikan cupang terlihat jauh lebih sehat teman-teman Tapi ada yang perlu kita perhatikan ketika menjemur ikan cupang Yaitu, saat cupang mulai gelisah Kembalikan ikan cupang ke suhu yang lebih adem ya teman-teman Sistem aslinya bisa diberi tanaman air Atau yang paling umum dilakukan adalah memberi daun ketapang Rendaman daun ketapang Supaya dia tidak stres teman-teman Dan yang terakhir adalah ketika ikan cupang kita sakit Segera obati ya teman-teman Ikan cupang merupakan makhluk hidup yang ketika lemas atau bahkan sakit Maka ia harus diberi obat teman-teman Obat yang biasa diberikan ketika ikan cupang sakit adalah biasanya Garam ikan atau Methyl blue atau tetraklor ya teman-teman Itu bisa teman-teman beli di toko ikan hias Biasanya ikan cupang sakit disebabkan oleh makanan yang tidak teratur Aquarium yang kotor Cara memindahkan yang salah dan lain-lain Ciri-ciri ikan cupang yang sakit yaitu perutnya biasanya bengkak Nafsu makan menurun Siripnya kuncuk Dan terjadi perubahan warna Seperti itu ya teman-teman Nah teman-teman Mungkin segitu dulu video kali ini tentang bagaimana tips memelihara ikan cupang Kalau kalian suka video seperti ini Jangan lupa subscribe channel ini Karena kedepannya saya akan terus membuat video tentang ikan cupang lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye